Ya, dari Solo kita beralih ke Tegal, pemirsa ribuan warga Muhammadiyah memadati SMK Muhammadiyah Keramat dan jalanan di Kecamatan Keramat untuk melakukan Jalan Sehat Gebiar Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Aisyah yang diselenggarakan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Keramat 2 Kabupaten Tegal. Gelaran Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Aisyah memang baru akan berlangsung pada bulan November mendatang. Namun, Semarak menyambut gelaran Muktamar tersebut sudah dirasakan di berbagai daerah. Dalam rangka menyemarakan gelaran Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Aisyah, pimpinan cabang Muhammadiyah Keramat 2 menggelar Jalan Sehat di SMK Muhammadiyah Keramat Kampus 2 pada tanggal 25 September 2022. Acara ini diikuti ribuan peserta yang terdiri dari PCM Keramat 2, pimpinan ranting secabang Keramat 2, dan amal usaha Muhammadiyah secabang Keramat 2 serta simpatisan Muhammadiyah. Sebanyak 4.000 kupon disediakan oleh panitia untuk memperebutkan door prize yang jumlahnya tak kurang dari 120 buah. Berbagai door prize yang disediakan oleh panitia merupakan sumbangan dari seluruh cabang, ranting, amal usaha Muhammadiyah, dan berbagai pihak yang juga turut berkontribusi pada acara Jalan Sehat ini. Door prize tersebut antara lain 5 buah sepeda, 2 buah mesin cuci, televisi, dan masih banyak lagi hadiah lainnya. Fathuri sebagai ketua pimpinan cabang Muhammadiyah Keramat 2 mengatakan, pelaksanaan Jalan Sehat ini sebagai sosialisasi pelaksanaan Gebiar Muktamar yang diawali pada tanggal 11 September 2022, yang dilaksanakan serentak sejawa tengah. Selain itu, sebagai rangkaian kegiatan Gebiar Muktamar pada tanggal 18 September 2022, PCM Keramat 2 mendapatkan giliran untuk melaksanakan pengajian hari bermuhammadiyah, tepatnya di pimpinan ranting Muhammadiyah Ketileng. Pada kesempatan hari ini, dari pimpinan cabang Muhammadiyah Keramat 2 melaksanakan event ini sendiri, yaitu Jalan Sehat Sejabang Keramat 2. Alhamdulillah, dari sejumlah door prize yang kami sediakan, dari seluruh cabang, seluruh ranting, dan semua yang telah berkontribusi kepada Jalan Sehat ini, ada kurang lebih 120, bahkan lebih sebagai door prize. Kami sangat berharap dari sejumlah door prize yang bisa kami sediakan pada kesempatan hari ini, bisa bermanfaat dan bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam kegiatan kita sehari-hari di rumah. Dan saya sangat berterima kasih sekali kepada sekena panitia, yang telah bekerja keras, bekerja cerdas dalam mensukseskan gerak atau jalan sehat kali ini. Dan mudah-mudahan dari seluruh jajaran panitia, juga seluruh masyarakat yang ikut Jalan Sehat akan bertambah sehat. Dan pelaksanaan muktamar yang akan bisa berjalan dengan baik, dengan sukses, bisa menghasilkan kursus pimpinan yang berwibawa. Jalan Sehat dalam rangka gebiar muktamar ini akan menambah semarak dan syar perhelatan muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Aisyah yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 20 November 2022 di Surakarta. Muhammad Jamaluddin memberitakan dari Tegal, Jawa Tengah.